Buat positive people yang sedang di Jakarta Atau sedang bingung cari spot ngabuburit di Jakarta Berikut Aksanation Rangkum 4 spot baru yang ada di Jakarta Dan bisa menjadi spot ngabuburit buat positive people semuanya Langsung aja jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Pertama Panjoran Peak Ingin menikmati ramadhan dengan suasana negeri tire bambu Tiongkok Kawasan Panjoran di Peak Jakarta Utara ini bisa menjadi pilihannya Berkunjung kesini suasananya ala negeri tire bambu banget nih Bakal begitu terasa Atau mau ala Santorini tepi pantai juga ada Kamu bisa banget melipir ke Kof Batavia at Peak Yang terletak berdekatan Jangan khawatir makanan halal Kita tetap bisa mencari makanan halal disini Ada juga musola di dekat toilet Jadi tidak khawatir ketinggalan sholat maghrib ya Untuk menjangkaunya selain kendaraan pribadi Positive people semua bisa akses Transjakarta Kode 1A masuk ke dalam pulau Cukup bayar Rp3.500 aja Pake Jaklingko kan? Kedua JPO Finisi Baru dibuka Februari 2022 yang lalu Jadi masih anget ya Jembatan penyeberangan orang dan sepeda Finisi Yang terletak di Sudiriman Jakarta Pusat ini Memang bisa menjadi pilihan ngabung burit Di tengah kota Jakarta Apalagi yang ditawarkan keindahan gedung-gedung Jakarta Yang kini terbuka dan terpampang nyata Sore yang cerah menjadikan berburu foto kamu di JPO Finisi semakin ciamik Karena mudah banget akses transportasi publiknya Disarankan banget nih positive people semua Menggunakan kendaraan umum ya Naik Transjakarta turun di halte karet Sudiriman Atau naik MRT turun di stasiun Bendungan Hilir Jangan lupa pake Jaklingko nya Biar murah naik transportasi publiknya Ketiga Skywalk Spark Ingin menikmati keindahan kota Jakarta dari atas mall Sambil menunggu senja Nah Skywalk punya mall Spark ini Bisa menjadi pilihannya Terletak di Jakarta Pusat sebelah TVRI Tempat ini memang cocok banget Dibuka di awal 2022 yang lalu loh Jadi masih baru Nah menurut info Kini untuk masuk ke Skywalk Pengunjung diwajibkan beli sesuatu dahulu nih di mallnya Selain itu disini juga ada taman dan tenan-tenan makanan Jadinya saat maghrib tiba Positive people bisa langsung ke bawah untuk berbuka deh Karena banyak banget Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pastikan ngabuburit kamu selain seru juga dapat menambah pahala Ramadan ya. Ya maghribnya jangan ditinggalin lah paling nggak. Terima kasih telah menonton Aksanation. Jangan lupa subscribe. Dunia harus terbaiknya kota kita. Wassalamualaikum.